Makanya aku bagi jadi tiga kluster kan, ada kluster Partai Politik, ada kluster Prabowo-Subianto, ada kluster Jokowi-Dodo. Oh bukan Gibrant ya? Bukan. Jadi Triumvirat udah pasti, Kem Lu, Kem Lu, dan Kemendagri. Ini harus orang kita. Orang kita tuh orangnya Prabowo maksudnya? Yang Kemen Umami tuh bener kabarnya mau dipisah gitu? Sejauh ini informasi dari sana, iya, akan jadi dua kementerian berbeda, hukum dan HAM sendiri. Nama-nama yang dari Pak Jokowi, dari Partai Politik, termasuk dari Pak Prabowo itu sinkronisasinya gimana? Bisa jadi ada satu pos kementerian yang memang diinginkan oleh tiga pihak. Jadi nanti gantian ya, 2019 Prabowo yang bawa nama-nama Menteri, 2024 Jokowi yang bawa nama-nama Menteri. Beda dong, beda. Yang aku sebutin ini adalah kementerian yang akan Pak Prabowo menaruh orangnya dalam tanda kutip, artinya orang yang dekat dengan dia dan dia percaya. Ketemu lagi di lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Niluh. Gitu ya? Iya lah. Surah, Niluh. Niluh aja yang punya tagline. Niluh mencari jawabnya. Hari ini ada jurnalis yang sedang naik daun kalau kata misalnya. Naik daun, naik alpat. Naik mersi. Naik mersi. Mersi produser. Iya. Kok tau sih? Tau lah. Niluh. Iya. Ini kita bahas apa sih nih? Kabineh. Oh kira ini. Kuro-kuro gak tau kabinet. Iya. Karena kita tahu nih, Niluh ini dalam waktu seminggu terakhir. Seminggu ya? Seminggu terakhir, ya. Sudah kasakusuk mencari daftar nama calon kabinet Prabowo. Seminggu terakhir itu eksekusinya, Mas. Mungkin kasakusuknya bisa berbulan-bulan sepuluhnya. Proses mencarinya itu panjang. Oke. Karena Niluh sudah sampai kepada nama. Selama ini kan biasanya masih enam bulan itu kan masih bicara soal kriteria, ya kan? Kriteria, terus kemudian dari kubu mana kalau emang itu koalisi. Tapi Niluh sudah ada nama. Nama-namanya dan kira-kira kalau boleh tahu nih, itu sumbernya dari siapa sumbernya? A1 atau enggak? Ini informasinya dari pihak 08. 08? 08. Pak Prabowo. Di lingkaran sana lah ya. Ring satunya lah ya. Kayaknya Niluh termasuknya gak suka nyebut 02 karena kita baru kalah dari Uzbekistan. Oh iya. Itu sangat menyedihkan itu. Tapi kalau Indonesia kalah di semifinal lawan Uzbekistan, bisa jadi. Bisa jadi gara-gara mereka mikir kalau toh menang bawa piala, nanti ngambilnya di becu kayak susah. Susah, di becu kayak ditahan. Ditahan. Belum lagi harus bayar bahal ya. Oke lanjut dulu. Lanjut-lanjut. Jadi siapa sumbernya? Sumbernya itu? Tapi gak bisa saya sebutin. Iya, iyalah. Intinya ini orang yang ada di sebelah sana, di Kertanegara sana gitu ya kan. Oh tinggalnya di Kertanegara? Enggak tinggal di sana juga. Tapi maksudnya kan saya menyebutnya arahnya ke situ ya. Kertanegara kediaman Pak Prabowo dan orang ini sehari-hari di sana. Enggak sehari-hari. Atau sejarahnya deket sama yang punya rumah lah. Ada di lingkaran ring satu sana lah ya. Gitu. Nah sebenarnya ini prosesnya lama sih. Mulai dari awal itu sebenarnya mulai ngobrolin soal siapa. Enggak kabinet sih waktu itu ngomongin koalisi. Jadi penjajahnya lama nih mulai ngomongin koalisi kira-kira siapa. Oh akun itu tuh udah kebaca. Oh ini akan kesini nih, akan kesini. Karena bahasa-bahasanya termasuk isu-isu yang lain. Nah belakangan kan lagi udah selesai nih pilpresnya. Ya kita mainkan dong. Siapa menteri-menterinya ya kan. Dan orang ini termasuk yang sering diajak diskusi oleh Pak Prabowo ya. Ya salah satu yang juga berdiskusi. Salah satu yang ngobrol gitu lah kira-kira ya. Jadi betul. Sebelumnya kan kita pernah di episode sebelumnya itu kira-kira dua minggu yang lalu ya. Jadi di timnya Prabowo Subianto itu sudah menyusun tim transisi. Yang langsung dipimpin oleh Pak Hashim. Di situ ada nama Syafis Samsudin, di situ ada nama Pak Buzani, Sekjen, Gerindra. Ada nama yang, ada Dasko, ada nama anak muda Angga. Kita baru mendengar saja tetapi belum sampai ke nama. Nama-nama Ju. Kira-kira siapa aja nama yang muncul dari, artinya kalau yang diperoleh oleh sumbernya. Niluh. Niluh itu kan berarti dari kubunya Pak Prabowo lah ya. Artinya usulan-usulan dari kubunya Pak Prabowo. Ya betul. Sebenarnya itu obrolanku begini ya. Aku coba memetakan kira-kira siapa nih yang akan menduduki kursi menteri. Dan kan ini ada, makanya aku bagi jadi tiga klaster kan itu. Ada klaster Parti Politik, ada klaster Prabowo Subianto, ada klaster Joko Widodo. Oh bukan Gibran ya? Bukan. Udah, udah. Udah kan Joko Widodo itu berarti merepresentasikan. Oke, oke. Sahamnya. Enggak, enggak. Maksudku kan selama ini itu kursi menteri itu menutukan presiden dan wakil presiden. Nah ini presiden dan mantan presiden. Ini kan bacaan Anda bacaan. Tapi kan dari sana, bahasa dari mereka dari sana itu kan adalah bahwa presiden ini ada seseorang yang tidak akan dilupakan oleh Prabowo Subianto. Yang pasti akan diajak berdiskusi soal kabinet. Diskusi loh ya. Bahkan di halal-halal PBU kemarin kan disebut kan Pak Jokowi menyiapkan saya sebagai presiden. Pertanyaannya cuma diajak diskusinya atau? Enggak, termasuk menentukan juga nantinya. Oke, oke, oke. Tapi yang jelas. Oke, tadi ada tiga, ada tiga. Iya, tiga klaster nih gitu kan. Partai politik. Partai politik itu artinya Koalisi Indonesia Maju lah setidaknya. Betul sekali. Sebelum kedatangan yang lain. Iya, itu nama-namanya kan udah, nama-namanya kayaknya udah banyak terdengar dan maksudnya itu udah umumnya. Itu mau udah di store ke Prabowo nama-nama itu? Nama-nama itu sudah dibicarakan secara informal. Sudah masuk lah, sudah masuk dalam radar Prabowo. Dibicarakan secara informal gitu kan. Jadi kalau menteri-menterinya udah pasti yang dari ketua-ketua umum partai itu udah ada nama-nama itu. Terus kemudian yang klasternya Pak Prabowo. Jadi ada kementerian-kementerian. Sebenarnya nama belum terlalu banyak yang muncul tapi yang pasti dipegang oleh. Oh baru di coupling itu adalah kementerianya. Iya, betul. Jadi Triumvirat udah pasti. Oh Triumvirat, itu berarti menteri dalam negeri. Kemluhan, Kemlu, dan Kemendagri. Itu udah pasti. Jadi bahasa yang muncul adalah ini harus orang kita. Orang kita itu orangnya Prabowo maksudnya? Menurut sumbernya ini lu. Menurut sumberku. Kalau menurut sumberku yang dari sana, menurut sumberku dari yang lain, itu Pak Jokowi juga akan masuk di situ tuh. Di Triumvirat ini. Ini kalau bahasanya. Oh Pak Tito, sudah menyebut nama malah? Sudah menyebut nama. Kalau tadi kan baru kementeriannya. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Yang kemungkinan dipertahankan dari Pak Jokowi itu ada Pak Tito. Salah satu? Salah satunya. Salah satunya di Triumvirat ya. Tapi kalau di Triumvirat yang dari... Yalah masa Prabowo mau dipertahankan? Aku sudah jadi presiden. Jangan kayak gitu. Nah, siapa sih yang Triumvirat yang aku tanyakan juga? Siapa yang akan mengisi si kursinya Menhan yang ngertiin Pak Prabowo? Nah, muncul lah nama. Ini bahasanya adalah bahwa ya pasti orang kita percaya dan direkat dengan Pak Prabowo. Which is itu adalah nama Syafri Samsudi. Oh, masuk dong berarti ya tadi ya. Dan tadi kita menyebut dua minggu lalu kita ada tim transisi. Salah satunya Pak Syafri itu. Sosok ini kan orang yang dikenal punya kedekatan. Tuh, Pak Prabowo sampai posting loh di Instagramnya dua kali. Posting foto dia dengan Pak Syafri Samsudi waktu masih muda. Wah, cakep juga ya ternyata. Ya, cakep Syafri atau Prabowo? Dua-duanya. Oh, cakep ya ternyata. Ini bahkan posting dua kali. Jadi itu menginginkan kedekatannya dengan Syafri Samsudi. Dan postnya sudah pasti Kementerian Pertahanan? Dipastikan di sana. Sampai sejauh saya ngobrol, gitu ya. Sejauh ini masih kandidatnya hanya satu yang dikeluarin, yaitu namanya Syafri Samsudi. Dan rasanya di luar kubu Pak Prabowo dalam konteks Koalisi Indonesia Maju, tidak ada lagi yang akan mengusulkan untuk Kementerian Pertahanan, rasanya ya. Harusnya mereka hampir bisa dipastikan Golkar, PAN. Itu ya setuju aja dengan alasan. Ya, mereka ngambil yang lain sepertinya. Karena Pak Syafri juga kan pernah jadi Women Han. Terus kemudian jadi sekjen di Kemen Han juga. Kemudian sekarang kan jadi penasihat ahlinya Pak Prabowo. Sebagai Men Han ya. Sebagai Men Han. Jadi rasanya itu... Tapi poin yang paling penting adalah soal sudah dipercaya sejak lama itu penting. Ini soal bukan saja soal strategi pentingnya Kementerian Pertahanan, tetapi juga ada hal-hal lain. Hal lain yang kita tahulah, misalnya anggaran alutsista. Ini kan juga harus orang kepercayaan. Itu berarti medagri Men Han satunya Men Lu. Men Lu ini belum dikeluarin namanya ke saya. Belum dikasih tahu, belum masih dibilang. Baru sampai pilihannya Pak Prabowo maunya di tiga itu. Hanya tiga itu masa? Tunggu, masih ada. Jadi beberapa kementerian yang ini adalah Kementerian Keuangan. Itu juga disebut, tapi belum ngasih nama. Itu dari Gerindra juga? Apanya? Gerindra ngepaling juga maksudnya. Jatahnya. Sebenarnya itu Gerindra dan Prabowo itu dua hal yang berbeda gitu loh. Oke, oh sediri-sediri berarti jatahnya? Jadi maksudnya adalah orang kepercayanya Pak Prabowo, yang dalam kata kutip adalah orangnya Pak Prabowo, itu tidak sama dengan orang partai Gerindra. Oh, beda-beda faksi. Makanya aku bagi tiga klaster kan. Partai politik, itulah partai-partai. Kemudian ada klasternya Pak Prabowo sendiri. Dan sumbermu ini yang orangnya Prabowo, mewakili orangnya Prabowo. Partai politik, Prabowo, Jokowi. Jokowi, Jokowi. Gibran gak dapet apa-apa dong. Dapet dari Bapaknya. Ya itu kan Pak Jokowi. Gimana sih? Dia gak usah diperdalam di situ. Kayak semua orang tahu deh. Beda ya? Beda lah. Beda ya? Ya kan aku nanya. Ya kan Pak. Oke, oke. Terus, terus. Jadi, ini kita bicara yang dari sisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo ya? Sudah ada Triumvirat. Prabowo Subianto loh ya? Ya, Prabowo Subianto. Beda ya? Karena banyak kan banyak nama Prabowo. Listio Sigit Prabowo ya kan? Terus ada lagi. Terus lagi yang Prabowo-Prabowo ya? Banyak Prabowo. Andi Prabowo. Teman SMP saya. Sama-sama Prabowo. Artinya kita mau bilang bahwa Prabowo ini nama yang banyak. Tapi yang kita mau fokus sekarang adalah Prabowo. Sudian. Yang akan menjadi presiden setelah tanggal 20 Oktober. Ya, dan sumber-sumber nilu itu kan orang yang dekat dengan Prabowo kan? Ya. Bukan dekat dengan Parti Gerindra maksudnya? Atau dua-duanya? Sama aja. Sama aja ya? Jadi kan sebenarnya itu Pak Prabowo itu punya orang-orang kepercayaan di Parti Gerindra. Oke. Yang memang dia percaya tipikal yang biasanya dia ajak diskusi gitu lah. Which is meskipun itu kemudian keputusan tetap ada di tangan Pak Prabowo ya. Oh, bukan di tangan Jokowi ya? Ini kan lagi ngomong Prabowo. Oh iya, iya, iya. Tapi di internal Gerindra itu ada orang-orang yang dia masih ajak bicara. Enggak. Aku cuma bingung. Itu Prabowo sendiri, Gerindra sendiri. Iya. Itu maksudnya catah mentirnya jangan-jangan sendiri-sendiri juga. Ya, jadi. Jalurnya aja kali. Jalurnya. Jadi meskipun dibilang misalnya nih Gerindra dapet kursinya enggak sebanyak Golkar. Karena Golkar lebih banyak pada Gerindra. Tapi kalau digabung dengan Pak Prabowo tetap jadi banyak lah. Tapi Pak Prabowo punya jalur yaitu jalur dirinya. Lah iya, perhatikan sendiri-sendiri ya Pak. Jadi Gerindra catah lima misalnya. Prabowo dua. Tiga. Kan lapan catahnya. Tapi kan disebutnya ya? Golkar lima. Kan seolah-olah partai sama-sama lima. Ya. Itu loh maksudnya. Itulah keuntungannya jadi ketua umum partai harus jadi presiden terpilih. Ini kita bicara soal calon yang menang game. Ya, ya. Ini kita sudah move on nih. Hak berhubung. Kreatif presiden. Hak berhubung. Presiden kan ya. Presiden. Bukan mantan presiden ya? Bukan. Tetapi Niluh tadi tetap memberikan alokasi untuk Pak Jokowi. Ada alokasi. Setelah 20 Oktober 2024 akan menjadi mantan presiden. Betul. Nah oke, jadi alokasinya selain Triumfira tadi dari Pak Prabowo ada lagi. Kementerian Keuangan. Itu dari jalur Pak Prabowo. Pak Prabowo juga. Pak Prabowo juga. Oh Pak Prabowo. Oke. Ini bahasanya ada orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo Subianto ya. Untuk menurus keuangan. Iya. Jadi yang aku sebutin ini adalah kementerian yang akan Pak Prabowo menaruh orangnya dalam tanda kutip. Artinya orang yang dekat dengan dia dan dia percaya gitu ya. Ada nama? Nama belum ada tapi. Belum ada. Inisial, inisial. Belum ada. Sebut saja mawar gitu. Yang jelas akan adalah orangnya Pak Prabowo. Oke. Dan kemungkinan besar. Ini masih, kalau kemungkinan besar tidak lagi Ibu Sri Mulyani. Oke. Kemungkinan besar tidak lagi? Ibu Sri Mulyani. Tidak lagi Ibu Sri Mulyani. Berarti maksudnya Ibu Sri Mulyani bukan orang yang dipercaya sama Prabowo. Enggak begitu. Kan kemungkinannya gitu tau. Iya kan begini gitu. Ini baru kemungkinan besar ya. Terus kemudian. Atau gini-gini. Mungkin Ibu Sri Mulyani salah satu menteri di era Jokowi yang tidak dipercaya oleh Pak Prabowo. Oh sama aja ya. Oh sama aja. Oke lanjut-lanjut. Saya tidak bermaksud begitu ya. Tapi artinya bukan Ibu Sri Mulyani. Iya kemungkinan besar. Saya pasti mengatakan kemungkinan besar. Itu menurut sumbermu itu ya? Sumberku. Oke. Berikutnya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Kemendakri. Kemendakri. Sekarang Pak Yasana. Itu juga Prabowo juga? Iya. Artinya sudah di... Kapling? Sudah di... Dikapling. Dikapling oleh Pak Prabowo. Berarti Menhan, Menlo, Kemendakri. Mendakri. Iya Mendakri, Menhan, Menhan, Menlo, Menkyu, Kumham. Sudah lima sendiri itu Prabowo. Lima? Sudah lima. Itu yang dari Prabowo. Prabowo. Itu belum dari Gerindra. Kalau Gerindra sudah? Kalau Gerindra mungkin akan ada di Menko satu kalau nggak salah. Menko. Tapi bahasanya adalah udahlah nggak apa-apa. Menko-Menko akan di handle sama partai yang lain. Tapi yang strategis. Departemen teknis. Tapi yang strategis kayak tadi itu Triumvirat, kemudian Keuangan, terus kemudian Kemenkumham. Yang Kemenkumham itu benar kabarnya mau dipisah gitu? Sejauh ini informasi dari sana? Iya. Dipisah gimana maksudnya? Jadi akan jadi dua kementerian berbeda. Hukum dan HAM sendiri. Kementerian Hukum sendiri, Kementerian HAM sendiri. Yang dipastikan adalah HAMnya itu akan sendiri. Apakah hukum akan digabung sama Kementerian apa? Dan saya belum tahu. Oke. Tapi yang jelas. Ini bagus nih. Justru di era Pak Prabowo ada Kementerian HAM. Jadi kalau aku nanya ke teman yang ada di Kemenpan RB, yang mengurusi... Temannya banyak nih, jurnalis benar. Temannya di Kementerian RB. Padahal Penterian temannya dia. Kabarnya, kata dia bahwa Kemenkumham itu memang layak dipisah. Karena itu dua aturan yang berbeda, hukum dan HAM. Itu dua aturan yang berbeda. Jadi itu mungkin masih oke lah kalau misalnya itu dipisah. Dari kubunya Pak Prabowo, sejauh ini sudah ada bayangan bahwa itu akan dipisah. Jadi itu sih. Tapi nomor keaturnya di Undang-Undang Kementerian gini, satu. Setauku di Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang 39-2008 itu selain struktur organisasi juga dibatasi jumlah maksimal Kementerian. 34. Kalau kita lihat sekarang di eranya Pak Jokowi kan ada 30 Kementerian Teknis dan ada 4 Kementerian Koordinator ya. Jadi total itu kan berarti 34 Menteri. Kalau Wamen itu ya kita sebutnya apa ya? Wamen itu kayak semacam. Itu kan satu lembaga hitungannya. Buy one get one free lah kira-kira. Jadi kalau dapat ini buat bagi bujuan. Enggak, begini. Kenapa kita membahas ini kan yang lagi menarik sekarang. Dan kalau kita bicara soal Koalisi Indonesia Maju, ya sudah kebayanglah kebagiannya. Tapi kan hari-hari ini kan Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa saya akan merangkul semua. Kemungkinan besar Nasdem akan masuk. PKB. PKB akan masuk. Sejauh ini ya. Katanya sudah masuk dua-duanya. Sudah masuk ya? Sudah. Berarti kan akan ada tambahan. Pas kekabernya. Nasdem intak dua tuh. Dua. Nasdem dua. PKB misalnya minta dua juga. Belum PKS. Kalau PKS gimana gitu? PKS. Taktif ini kan temennya PKS. Dan ada kemungkinan PKS juga akan masuk. Masuk. Kalau diajak. Situasi dalamnya gimana? Kabarnya sih ini ya. Kalau informasi lagi. Gak apa-apa. Katanya tidak ada tawaran apapun dari pihak Indonesia Maju. Ini kan Ibu kita tidak bicara Indonesia Maju. Kita bicara Prabowo. Iya. Koalisi Tiri Prabowo ini. Tidak menawarkan apa. Tidak menawarkan tuh dalam arti memang Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju itu tidak ingin PKS masuk. Sehingga tidak menaruhkan apa-apa. Bahasa waktu. Aku bertanya begini. Kalau PKS gimana? Bahasa dia. Dia ini sumber. Sumber A1. Yang dekat Prabowo itu. Sumber A1. Yang dekat Prabowo. Yang apa? Mantan pejabat lah. Mantan pejabat yang dia ya? Kan banyak mantan pejabat. Siapa ya? Oke. Indinya adalah kan kita tidak menawarkan apapun. Gitu bahasanya. Jadi yang dimaklian sendiri. Tapi kan naif ya. Gak mungkin ya. Sekelas PKS katakanlah dia deklarasi Maju. Terus kemudian gak menawarkan apapun. Kan rada-rada lucu juga. Pasti ada sesuatu. Pilihannya adalah dia bergabung ke dalam pemerintahan. Kemudian mendapatkan kompensasi. Apakah itu di kementerian. Atau di lembaga setikat menteri. Atau di BUMN. Karena kan gak mungkin kan hitung-hitungannya. Kalau sebuah partai politik bergabung. Gak ada kompensasi apapun. Iya kan. Itu gak mungkin lah. Itu bahasanya adalah. Kita tidak menawarkan kok. Menawarkan untuk bergabung. Tapi tidak sampai diskusi bahwa. Oke cukup di dua partai ini. Bahasanya sih begitu ya. Ini juga sudah cukup. Oh dengan maksudnya PKB dan nasib sudah cukup. P3 gak diitung. Gak ada ya disebutkan namanya kan. Oh karena masih belum pasti punya. Karena nasibnya kan masih belum jelas. Oke oke. Ya lolos kesenangan atau enggak kan. Prabowo butuh menampak kekuatan untuk kepentingan. Tapi kalau dari internal sendiri gimana? Di internalnya PKS. Posisinya? Kalau kabarnya sih hari ini kalau apa yang saya dengar sih 50-50 katanya. Jadi antara yang kubu yang ingin bergabung ke pemerintahan dan kubu yang masih tetap memilih berada di luar pemerintahan. Nah makanya kan diantara semua partai PKS masih kencang bicara soal angket kan. Angket masih relevan ya? Iya enggak tahu. Tapi katanya kan itu salah satu keputusan majelis suruhnya PKS kan itu melanjutkan hak angket. Kalau saya enggak salah. Katanya udah tukar guling sama MD3 kan? Untuk posisi angket tadi. Oh kalau ini MD3 berarti ngamanin posisi PD perjuangan seperti PD PR. Artinya puan dipastikan akan. Kecuali kalau diganti orangnya oleh PD perjuangan ya. Kalau selain nama-nama kabinet masih ada lagi atau ada enggak pembicaraan soal bagaimana posisi? Kalau posisi menteri-menteri untuk partai-partai lain gimana itu? Katanya kalau ke Gulkar kan udah dijanjiin tuh berapa pos misalnya. Oh sama ini juga apa-apa ini? Kementerian yang berkaitan dengan ekonomi ya? Kayak apa namanya? Perdagangan. BUMN. BUMN. Perdagangan kemudian bahasanya kemungkinan besar masih sulhas. Sulhas. Amran Sulaiman masih. Kementerian. Amran mewakili siapa ya? Profesional? Profesional partai? Ya profesional sih dia. Non-partai? Dia kan deket sama Jokowi? Dia kan deket. Oh berarti itu masuk ke Pak Jokowi. JA aja masih itu Jaksa Agung. Masih lanjut? Masih lanjut. Jaksa Agung yang sekarang? Ya. Dan itu punya siapa? Dia orangnya Jokowi juga. Jokowi. Oh berarti masuk dari sana? Clusternya Pak Jokowi. Tapi kita belum tahu ya nama-nama yang dari Pak Jokowi, dari partai politik, termasuk dari Pak Prabowo itu sinkronisasinya gimana? Kan bisa jadi ada satu pos kementerian yang memang diinginkan oleh tiga pihak. Ya itu dia pos masing-masing sudah, Pak Masing-masing punya. Itu nggak sampai ke sana ya? Belum sampai di sana ya. Karena sekali lagi itu kan masih bahasan informal ya. Kalau saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Yusril. Yusril sama Hendra itu juga bahasanya secara informal memang udah mereka bahas. Soal kabinat ini dan menteri-menteri ini gitu kan. Tapi masih informal gitu kayak yaudah lo nanti jadi ini deh gitu kan. Tapi belum apa sih namanya? Belum di resmikan gitu kemana. Belum ada duduk bersama untuk kemudian. Seperti yang tadi tuh kayak Triumvirat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, KemenQ, terus HAM dipisah. Itu menurut sumber me itu sudah pernah diskusikan nggak dengan partai minimal di Koalisi Indonesia Maju lah gitu? Atau baru di internalnya Prabowo? Baru di internalnya Prabowo, menginginkan posisi itu diisi oleh orang-orang kepercayaan. Jadi Prabowo itu ingin lima pos ya? Lima pos itu adalah orang yang dia percaya. Bahasanya ya harusnya itu dipegang oleh orang-orang yang dia percaya. Karena kan itu pos yang strategis dan ini ya. Karena kalau Triumvirat itu kan kalau misalnya Presiden nggak bisa apa-apa semua mereka bertiga kan? Ya, Menha ke Menhan. Menhan, Kementerian Luar Negeri. Menlo, Mankil. Mankil kan bagian lain. Kalau Triumvirat cuma tiga. Nggak, tadi yang... Oh, kalau yang Jatah. Sama BUMN? Nggak, Kumham. Kumham. BUMN nggak masuk? BUMN kabarnya masih dipegang Eric ya. Tapi itu masih didiskusikan. Karena kan ada informasi dari sumber yang lain yang di luar dari narasumber saya. Banyak banget sumbernya nih. Lewat, Lewat. Terjadi tarik-menarik antara Pak Jokowi. Ngomong-ngomong Nilo itu tayang seminggu berapa kali ya kok? Banyak sekali. Satu kali. Oh sekali. Sekali aja sumbernya banyak. Tapi kan kita harus ketemu setiap hari ya, Pak. Oh, iya, iya. Supaya gimana? Karena kita perlu untuk menyat... Benang merahnya ketemu nggak nih? Oke, oke. Gitu. Jangan sampai kita percaya pada satu sumber. Nggak taunya ini ya hanya klaim pribadi gitu. Tapi kita perlu, kalau aku sih perlu untuk ngobrol sama orang di bari. Terus menurut sumber yang lain itu gimana? Ini masih tarik-menarik nih antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo soal... Apa namanya, posisi-posisi yang kayak Kemendagri, BUMN, ESDM. Kalau ESDM kan kita denger sudah jatahnya Golkar. Iya. Kebetulan ketemu kepentingannya. Artinya sosok yang didorong, bukan didorong. Yang memang dia ber-KTP Golkar dan dia berkeinginan itu juga secara profil itu juga disukai oleh Prabowo. Prabowo. Dan tegronya memang di bidang energi. Siapa sih namanya? Kita sebut saja Maman Abdurrahman. Inisial. Inisial ya? Oh, inisial. Itu bukan inisial itu. Itu bukan inisial dong, bos. Untung bukan live. Coba kalau live di bar. Itu Maman Abdurrahman itu sudah sampai... Komunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi... Sini dipanggil ya? Bukan dipanggil. Tapi kita nggak sama sekali mendorong nama orang. Kira-kira kita mempromosikan ini cuma denger cerita. Kita kan rasan-rasan aja. Ngerupi aja. Dan kebetulan si Maman Abdurrahman ini mengatakan, Pak, kalau saya memang harus diminta membantu Kabinet Bapak, saya memilih di pos SDM. Saya mau asal SDM. Karena saya sekolah itu, saya di DPR selama ini di Komisi 7, sehingga saya tahu A sampai Z soal energi, sumber daya, mineral di Indonesia. Dan itu kabarnya, Ketum Golkar, udah oke. Ya ibaratnya memberikan gestur yang bener, udah diajak ngomong Pak Prabowo. Kira-kira gitu lah. Itu. SDM. Nah, kalau sumbernya lu gimana? Itu tadi, kalau sumberku masih dibilang, masih didiskusikan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya ternyata sudah di, yang SDM tadi, gitu. Tapi yang jelas, yang dari sumberku bahwa yang diinginkan agar dipegang oleh orangnya Pak Prabowo, ya tadi yang aku sebut-sebutin tadi itu. Kalau yang diinginkan oleh Jokowi? Diinginkan oleh Jokowi. Pak Pratik, kan? Pratik, no. Bahlil juga, kan? Oh, Bahlil itu masuk-masuk, ya? Masuk ke Pak Jokowi juga. Bahkan ada nama Emil Dardag juga, tuh. Emil Dardag? Dari Golkar. Oh, bukan dari Jokowi dong? Itu dari Golkar. Enggak, dari Golkar. Katanya bisa Emil Dardag, tuh. Karena kemarin Emil Dardag juga pegang peranan penting, kan? Jadi jubirnya Pak Wapres. Si, apa? Gibran. Kita tuh kemarin gak bisa wawancara selain wawancara Emil, loh. Kalau bicara Wapres. Kenapa? Oh, selama? Iya, kemarin. Selama itu kontestasi. Jadi memang dia di... Kemudian kamu menyebutkan bahwa itu dekat. Berarti datangnya bukan dari kubur. Bukan menyebutkan dekat. Kata sumberku bahwa Emil Dardag tuh bisa masuk sebagai salah satu calon menteri. Karena kemarin dia punya kedekatan dengan si Gibran. Kalau Ara? Kemarin itu nama Ara juga disub... Dari sumberku tidak menyebut nama Ara, ya? Belum nyampein wawancara nanyanya sampai ke Ara, gitu kan? Nanyanya pelan-pelan, ya? Nanti kalau di terlalu nyecer nanyanya... Nah, sekali ada daftarnya kasih bukanya. Kalau ada daftarnya dibuka, nanti ditampilin, gitu. Tapi dari sumberku yang lain bilang bahwa nama Ara itu... Dia bilangnya, kita catat deh. Nah, Ara pasti jadi menteri. Gitu lah bahasanya. Tapi nggak tahu menteri apa. Bisa jadi. Karena dia orangnya Jokowi dan dia juga sangat dekat dengan Rabuwo. Jadi ada dua kedekatan yang sama. Sebenarnya kalau dibagi 4, 4 plus 2, 6. 4, kalau si Indonesia maju kan ada Golkar. Pan, Demokrat. Demokrat. BBB. BBB. Kelora. Oh, itu kan yang non-parlemen. Yang non-parlemen belakangan lah, wamen lah, jatahnya. Ini kita ngomong yang parlemen. Wamen 1, wamen 2, wamen 3. Kalau wamen kan nggak termasuk yang jumlah maksimum 34. Kan tetap satu kementerian. Hanya menteriannya aja. Baru berikutnya variasinya wamen. Jadi wamen kayak kita pengurus OSIS, wakilnya banyak juga. Kan Golkar, Gerindra, Demokrat, Pan. Itu yang udah ada. Terus naskah akademik yang sudah disiapkan oleh Kubu Prabowo Subianto kaitannya dengan penyusunan kabinet. Nah itu kabarnya sudah ada. Nah menurutku sih itu bagus ya. Artinya memulai dengan melibatkan. Karena artinya gini, paling tidak bisa dibaca bahwa ada keseriusan. Ada keseriusan ingin mewujudkan target-target pemerintahan. Nah kalau kamu dengar naskah akademik terkait soal pemerintahan dan komposisi kabinet itu seperti apa? Ya ini sumberku di pemerintahan bilang, yang membidangi juga soal itu ya. Bilangnya bahwa sejauh ini pihak dari Pak Prabowo itu sudah berdiskusi. Jadi belum secara formal nih duduk dirapatkan dan sebagainya. Enggak. Tapi sudah berdiskusi antara divisi dengan timnya Pak Prabowo lah. Menyampaikan bahwa mereka mau bikin begini, 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 begini. Naskah akademiknya sudah ada. Nah naskah akademiknya itu sudah detail belum? Kira-kira komposisi jumlah. Kalau di undang-undang dan di pemerintahan Jokowi kan undang-undang 39-2008 soal kementerian negara itu kan 34 kementerian. Betul, maksimal. Dan 4 kemenko. Kemenko. Eh sorry, 30 kementerian dan 4. Jadi total itu 34. Kalau yang dari sumberku itu bahwa yang sejauh ini dibawa oleh tim Pak Prabowo kepada pemerintah itu adalah 42 kementerian. Jadi rencananya akan menambah 2 kemenko. Berarti ini kan harus mengubah undang-undang. Ya, betul. Ada perubahan undang-undang 39-2008. Akan dilakukan kapan? Kalau ini dilakukan setelah 20 Oktober, enggak cukup waktu. Kan biasanya maksimal itu kan 3 hari kan setelah dilantik, kemudian mulai ada penyusunan, hirup piku. Kalau dulu jaman Pak SBI kan dipanggil satu-satu ke CKAS, kemudian dipertontakan ke publik. Kemudian sudah sampai tiba waktunya baru diumumkan ke media, besok ada pelantikan kabinet. Nah kalau ini memang jadi 34 jadi 42, harus sekarang berarti. Makanya lagi, kabarnya ini intens nih, maksudnya obrolan-obrolan pertemuan-pertemuan informal. Ke partai-partai. Antara tim, jadi Pak Prabowo itu ternyata punya tim sendiri. Yang saya enggak tahu apakah tim itu ada dari partai-partai. Jelas bahasanya adalah bahwa ini tuh timnya Pak Prabowo, punya tim sendiri. Yang melakukan kajian soal kenapa dibutuhkan 42 kementerian. Lakukan kajian itu, mereka sudah bikin naskademik. Nah timnya inilah yang kemudian berdiskusi dengan pemerintah. Ini kan yang mengurusi PAN-RB ya. Untuk ngobrolin kira-kira bagaimana. Karena analisa, kalau misalnya mau menambah kementerian sebagai analisisnya tuh ada di PAN-RB. Apakah ini dibutuhkan atau tidak. Efektivitas, terus jumlah, sinkronisasi antar departemen. Nah itu sejauh sampai dengan kita bicara hari ini, informasi yang saya dapatkan tuh dia masih diskusi informal. Artinya gini, kalau ingin dengan 42 kementerian yang dipropos itu, kan harus dikerjakan oleh komposisi DPR sekarang. Iya. Iya kan? Betul. Yang kita tahu dominasinya ada di PD Perjuangan. Itu mungkin yang selama ini kita mendengar bahwa PD Perjuangan masih sangat dinanti atau sangat diharapkan oleh Pak Prabowo untuk komunikasi yang kemudian meningkat bergabung. Ya meskipun sinyalnya sejauh ini ya, belum ada tanggapan. Tapi kamu dengar apa? Apakah jangan-jangan nih di belakang layar sudah ada pertemuan. Minimal utusan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Iya kan udah lama tuh isu Prabowo mau ketemu sama Bu Mega kan, tapi kan belum jadi-jadi juga. Tapi jangan-jangan di luar itu utusannya udah saling ketemu. Bisa jadi. Kabarnya begitu ya. Ini informasi dari dua pihak nih. Jadi gak cuma satu pihak nih. Kabarnya memang ada pertemuan-pertemuan. Sudah? Dalam kurun waktu dua minggu terakhir ini? Sudah ada ya dalam sebulan terakhir ini ya. Dari sebelum Idul Fitri itu kabarnya. Pertemuan sudah terjadi baik itu dari Kubu Mbak Puan, kemudian sebagainya dengan Pak Prabowo Subianto. Puan ketemu Prabowo? Entah itu Puan atau tidak, tapi Kubu Puan. Yang udah ketemu sama Pak Prabowo, kemudian juga utusannya Bu Mega, kabarnya. Utusannya Bu Mega? Kabarnya ya. Ini kemajuan loh. Kita harus menonfirmasi lagi. Yang penting kan dari sumbermu, bukan dari Gustakim gitu loh. Kalau dari Gustakim, kalau saya sumbernya sumber air loh. Ya oke oke. Sudah ada utusannya. Tapi apakah deal-dealannya bagaimana itu belum tahu tuh. Artinya tapi intinya utusannya Bu Mega udah ketemu Prabowo gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal apa namanya itu di DPR misalnya, kan sepertinya hak angket itu nggak jalan lagi ya. Karena kan sudah, Golkaraja sudah keluar tuh bahasanya bahwa tidak akan mengubah MD3. Ya kan? Ya artinya kalau tidak akan mengubah MD3 itu berarti menguntungkan bagi PD Perjuangan. PD Perjuangan tidak jalankan hak angket, kan deal itu. Kan hak angket sampai sekarang belum ada tuh. Maksudnya itu hasil pertemuan antara Kubu Puan sama Prabowo maksudnya? Nah belum tahu apakah itu hasil dari pertemuan. Tapi ini lu menganalogikan kalau statement dari Golkar mengatakan tidak akan lagi ngotak-ngotak MD3. Nah kira-kira bicaranya adalah bagi PD Perjuangan, posisi ketua DPR sudah aman. Karena itu terjadi, karena sebagai partai kursi terbanyak, statement kelukar itu dikeluarkan setelah Kubu Puan ketemu sama Prabowo. Terpisah, jadi ada Kubu Puan sendiri dengan Prabowo, ada Kubu Meka dengan Prabowo gitu kan? Betul. Jadi sendiri-sendiri ya? Putusannya apa ya kira-kira ya? Nah itu saya belum tahu sih putusannya. Sudah sendiri-sendiri ya? Ibunya sendiri, anaknya sendiri. Iya mungkin. Atau kayak divisi lah gitu loh. Sama-sama satu PT tapi ada bagian. Tapi mungkin nggak Mas itu dalam sisa waktu yang ada kita mengubah provisi Undang-Undang Kementerian? Sisa 6 bulan ini kan? 6 bulan. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin tapi dikerjakan oleh komposisi DPR 2019. Mungkin kalau DIP oke kan gitu kan? Oh iya. Mungkin masih mentok di situ kali ya? Menjadi 42. Mungkin belum ketemu di sini. Sesirius apa ya 42 Kementerian atau Dinas Akademik yang diusulkan oleh Kibu Pak Prabowo? Setiap Kementerian yang ditambah itu, kan kabarnya Kemenko akan jadi 6. Sekarang kan 4 tuh. Oh, 4 tuh Direkturat Jenderalnya. Kemenko. Oh Kemenko. Kemenko kan sekarang 4 ya? Iya. 4. Mereka mau nambah 2? Apa? Kemenko makan gratis. Kemenko apa 2 ini tapi ada. Apa? Belum tahu. Belum dikasih tahu. Kan kalau sekarang kita pake ya. Sekarang Kemenko Perekonomian. Kesera. Kesera. Eh bukan Kesera. Apa namanya? PMK. Itu kan pasti sudah masuk semua tuh. Soal-soal yang isu pembangunan manusia dan sebagainya akan masuk ke sini. Poh Luhkam. Poh Luhkam, politik keamanan, panglima TNI dan sebagainya akan masuk ke sini. Terus satu lagi. Satu lagi apa sih? Maritim. Merko Marves. Merko Marves membawa SDM. Nah ini 2 ini belum tahu nih apa. Tapi katanya mau jadi 6. Tadi yang ngasih tahu staffnya Pak Luhut. Kebetulan nonton juga langsung. 6. 6 itu Kemenko-nya. Kemenko 6. Kementeriannya nambah 2. Artinya dari 4 ini apa yang kira-kira kosong? Nah nambah 2 itu maksudnya keseluruhan totali. Jadi. Atau nambah Kemenko 2. Jadi kan begini sekarang ini kan ada 34 kementerian nih. 30 kementerian dan 4 Kemenko. Ya 34 total. 34 total. Mereka mau jadiin 42 berarti nambah lagi berapa? 8 kan? 2-nya itu adalah Kemenko. Oh 2 di Kemenko. Kemenko-nya menjadi 6. 6 berarti. Terus sisanya di Kementerian. 6 tambahin Kementerian. Salah satunya Kementerian Makan Siang Gratis itu. Akan ada Kementerian Makan Siang Gratis. Ya untuk menangkut makan siang gratis itu. Siapa menterinya kalau makan siang gratis? Nah ini belum tahu nih. 42. Cukuplah kalau 42 Mas plus wamen-wamen gitu untuk nampung. Enggak, wamen nggak masuk gitu. Yang dihitung cuma menterinya aja. Post menterinya. Kementerian diisi olah. Ya semakin banyak post menterinya kan. Post suaminya kan makin banyak gitu. Tapi, tapi. Tahu juga kan. Bahwa di internalnya. Pak Prabowo artinya. Kalau disama aja. Gak hanya disama aja gitu. Khusus lebih spesifik lagi. Demokraha Prabowo. Gerindra. Gerindra dan Pak Prabowo sendiri kan ternyata. Gak semudah yang kita bayangkan. Dalam arti akur-akur aja. Ada beberapa. Faksin juga kan. Faksin juga kan. Ya. Spesifik soal faksin itu belum tahu. Tapi kan memang di dalam situ kan. Dari dulu ya. Bahwa. Memang ada. Hal ini udah udah ngomongin gak sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu kan kita udah tahu. Makanya aku konfirmasi. Wajar saja. Tidak melulu harus saling bermusaha dalam arti jaga-menjaga. Tapi lebih kepada perbedaan perspektif. Oh iya kalau perbedaan perspektif. Pandangan. Dan itu kan mengerucut sampai ke ujungnya kan. Siapa yang berhak menempatkan di situ. Katakanlah paling banyak lah tubuh Gerindra. Tapi kan faksinya juga banyak. Nah pasti kamu juga denger kan itu. Yang aku denger sih ada. Spesifiknya siapa dengan siapa kan aku belum denger ya. Tapi kalau ada faksi di dalam tubuh Gerindra kan memang ada. Bahkan di lingkaran elit kan. Di lingkaran elit lah faksi itu kan. Tapi ya sekali lagi semuanya kembali kepada Pak Prabowo dan Pak Hashim kali ya. Itu bedanya. Itu bedanya di kultur di Gerindra itu. Itu memang kepemimpinan Pak Brobo sangat kuat. Dan modelnya, mekanismenya pokoknya atau umum sangat menentukan. Jadi kalau ada di sisi diskusi perbedaan itu ya bagian dari dinamika aja. Karena ujungnya tetap Pak Prabowo yang menentukan. Di internal antara ini mau jadi menteri itu juga mau jadi menteri aja bisa like and dislike. Dan misalnya nggak suka dia dan sebagainya itu juga terjadi di dalam gitu kan. Nggak mau dia harus dia. Selalu ada orang-orang di belakang tokoh penting ya yang punya kepentingan. Hanya aku membayangkan kan begini. Ketika Pak Prabowo di halal-bihal PBNU kan terang-benerang menyebut bahwa saya ini disiapkan. Pak Jokowi sudah menyiapkan saya. Saya ini disiapkan khusus untuk itu. Kalau tadi Niluh mengatakan memang sudah ada faksi. Menurut sumber Niluh kan begitu kan. Sudah ada kelompok yang bersumber dari Pak Prabowo, ada yang dari partai politik, dan ada yang dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini kita sebut tidak mengambil jatahnya partai pengusung. Nah ini kan sebetulnya yang selama ini disampaikan termasuk kita, kita juga beberapa kali mengatakan bahwa sampai kapan ya Pak Prabowo tegak lurus. Kemudian muncullah pembagian bahwa ya sampai dengan sebelum 20 Oktober 2024 presidennya adalah Jokowi Dodo. Tapi setelah itu presidennya adalah Prabowo Subianto. Tapi kalau makin kesini kan Pak Jokowi, meskipun ada di periode kepresidenannya Pak Jokowi ya. Pak Prabowo tidak sedikit pun itu menunjukkan minimal, paling tidak gini lah, menuansakan bahwa saya lah presidennya. Padahal kan publik gampang itu membaca. Aku juga menanyakan ya, maksudnya berkali-kali, sejak quick count, sejak quick count itu saya ngobrol secara, ngobrol biasa aja sebagai teman gitu. Banyak nih yang bilang Pak Jokowi akan ditinggalin Pak Jokowi. Bahasa secara konsisten sampai dengan obrolan terakhir adalah bahasanya begini, Pak Jokowi adalah orang yang tidak akan kita tinggalkan. Itu, saya juga dapat itu dari orang-orang Gerindra ya. Kalimatnya adalah jasa Pak Jokowi bagi Pak Prabowo itu cukup besar. Besar sekali, bahasanya bahwa gini, Pak Prabowo itu tidak akan meninggalkan Pak Jokowi. Saya bilang, ini akan jadi pembuktian loh, nanti orang akan bilang antara, ya benar kan Pak Prabowo begitu, atau ternyata tidak begitu ya. Iya, buktikan aja, tapi enggak akan. Ya kan yang disebut kan tidak akan meninggalkan Pak Jokowi. Enggak meninggalkan, Pak Jokowi. Tapi kan boleh enggak mendengarkan, boleh enggak menuruti apa yang disampaikan, kan ya beda kan. Katanya si sejauh ini Pak Jokowi masih menjadi orang yang penting diajak berdiskusi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Tapi kan problemnya wakilnya Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Gibran. Gibran anaknya siapa ya? Berarti kita mengasumsikan bahwa kalau itu disebut nama Pak Jokowi, otomatis masuk ke dalamnya adalah prawa Gibran. Nama-sama Jokowi jadi batuk. Dia aja batuk-batuk juga di sana ya, dihomongin. Iya, benar-benar. Enggak hanya saya ingin melihat bahwa ini kan sebenarnya masih jauh ya. Sejujurnya masih jauh. Se enam bulan. Dan bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang akan memunculkan, minimal menarasikan untuk mendorong ada beberapa nama. Karena ini soal siapa yang memimpin kementerian. Dan kita tahu kan ini posisinya sangat strategis. Nah kan kalau saya melihat tentu ini akan terus. Tiba-tiba satu bulan sebelum Oktober PD Perjuangan oke. Masa koalisi? Iya, misalnya. PD Perjuangan Mei kayaknya. Oke. Akan ngomong setelah Rakernas. Oh iya, iya, iya. Itu gimana kecenderungannya? Itu obrolan dari orang PDIP bahwa sejauh ini yang dibawa ke omongan, maksudnya gak dominan. Ya dominan lah ya, bahwa koalisi aja di luar pemerintahan. Itu yang didorong ke Bumega. Tapi nanti akan diputuskan di Rakernas. Tapi sejauh ini mayoritas mengusulkan ada di luar pemerintahan. Tapi kan di dalam PDIP itu juga ada dua faksi juga kan. Yang kemudian punya pandangan yang berbeda. Tapi kan tetap PDIP Perjuangan juga kulturnya juga apa kata Bumega. Bumega, betul. Belum ada satupun faksi yang bisa menandingi keputusan Bumega. Tapi ngomong-ngomong calon, eh bukan calon. Sumbermu itu termasuk calon betri gak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak deh kayaknya. Enggak dari obrolanmu ada? Enggak. Enggak ya? Enggak. Pasti enggak ya? Enggak. Enggak pantas juga lah ya. Enggak pantas juga. Kenapa enggak pantas mas? Iya maksudnya dia kan orang yang dipercaya Pak Prabowo. Di belakang layar aja udah. Tempat diskusi, memberikan masukan. Bisa juga memfasilitasi dengan para pihak. Tapi kemudian dia mencalonkan diri kan jadi enggak elegan aja. Atau mengusulkan atau berkeinginan lah. Tapi kulturnya di sana kan diusuli nama-nama, Pak yang menentukan tetap Pak Prabowo juga kan? Siapa yang akan dijadiin. Ya ujungnya. Dari sisinya Pak Prabowo. Tapi kan kalau melihat bahwa mereka menuasakan sangat menghormati jasanya Pak Jokowi, memposisikan Pak Jokowi sebagai orang yang sangat berjasa. Kan hampir tidak mungkin menolak apa yang diusulkan oleh Pak Jokowi nanti. Dalam kosa kabinet ya? Akan mencari titik kesimbangan yaitu sama-sama nyaman. Ini kan relatif, sama-sama nyaman susah. Pak Jokowi nyaman, Pak Prabowo ini nyaman. Kamu sebagai wartawan yang banyak belusukan dan sebagainya ke kelompok-kelompok partai politik, percaya ini bisa selesai dengan understanding gitu. Jadi ini based on yang dulu ya, 2019 ya. Ini enggak tahu apakah kulturnya masih seperti itu. Ini ngomongin antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Ketika menentukan Menteri dari Gerindra waktu itu, 2019. Itu kan ada nama-nama yang dibawa ke Pak Jokowi kan, 2019. Itu nama-nama Menteri yang diminta. Jadi nanti gantian ya. 2019 Prabowo yang bawa nama-nama Menteri, 2024 Jokowi yang bawa nama-nama Menteri. Beda dong, beda. Beda konteksnya. Kalau memperhatikan dari awal bahwa kubu Pak Prabowo dan Gerindra itu sangat menempatkan Pak Jokowi dalam posisi yang sangat terhormat. Tidak, posisinya sama. Setara. Posisinya iya, setara. Itu yang aku bilang, ini yang dikhawatirkan kalau ketemu ini kepentingannya. Ada satu pos kementerian yang sama-sama diinginkan oleh Pak Jokowi, oleh salah satu partai politik pengusung. Dalam Pak Prabowo. Ini kan nggak bisa. Siapa yang ngambil keputusan? Betul. Kalau waktu itu, dominan persennya kan jelas, Pak Jokowi. Kalau hari ini, dengan posisi situasi tadi penjelasanmu itu kan sulit. Ya kan presidenya Prabowo. Kan presidenya Pak Prabowo. Tapi kan tetap harus menenangkan hati Pak Jokowi. Mas, dimana-mana untuk yang menentukan menteri, itulah prerogatif presiden. Bukan mantan presiden. Di atas kertas. Tapi prakteknya? Kan sekali lagi, mereka mau menyamankan hati Pak Jokowi. Kayak orang pacaran aja lumayan nyaman. Mungkin ada menteri yang satu tahun pertama deh, satu tahun pertama kepemimpinan. Pegiliran gitu ya? Ya, oke kita... Oh, paru waktu. Paru waktu. Mungkin aja kan, pilih opsi itu ada. Sip-sipan. Gak apa-apa deh, satu tahun pertama kita pakai dari Pak Jokowi misalnya. Oh, dibagi. Oh, gila. Ya bisa aja gitu kan, misalnya. Supaya transisinya smooth nih. Gitu kan. Kita bisa berharap apa ya, dari pemerintahan. Kan hampir semua pengamat itu selalu mengatakan bahwa harapannya adalah diisi oleh profesional. Gini, biar clear-biar clear. Sebetulnya perwakilan partai politik juga... Bukan, belum tentu, gak profesional. Hanya memang tiketnya dari partai politik. Betul. Tetapi kita tahu, kalau datang dari partai politik, kepentingannya juga pasti ada. Itu yang dibilang oleh Ustakim. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah... APBN. Sampai jumpa lagi di lanturan minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.